Jambi, dengan letak geografisnya yang didominasi wilayah perkampungan di sepanjang pinggiran sungai, memerlukan infrastruktur jembatan sebagai sarana vital untuk mendukung aktivitas masyarakat dan memfasilitasi akses dari satu kampung ke kampung lainnya. Praktis dengan kondisi demikian lokasi tempat tinggal penduduk dengan sekolah, pasar, serta pemukiman lain yang terpisah, akses penghubung seperti jembatan penyeberangan sangat diperlukan. Keadaan tersebut mensyaratkan tingginya kebutuhan daerah terhadap infrastruktur pendukung. Namun, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui kementerian PUPR berinisiatif membangun jembatan gantung di berbagai provinsi. Termasuk salah satunya provinsi Jambi, selama ini banyak jembatan gantung perdesaan dibangun secara swadaya dengan teknologi sederhana, sehingga dari segi keamanan dan desain kurang layak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI asal Jambi, Haji Bakri, sosok berintegritas ini punya pengalaman panjang dalam mengelola anggaran pusat. Dengan tegas, ia memanfaatkan setiap peluang untuk mengadvokasi akses penyeberangan berbasis masyarakat. Fokus pada proyek-proyek infrastruktur monumental seperti bendungan, jalan pedesaan, jalan nasional, dan jalan tol, tetapi juga menunjukkan kesungguhan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang langsung berdampak positif pada kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk melalui upaya pembangunan jembatan gantung. Ada pun beberapa desa, yang mendapatkan jembatan gantung tersebut sebagai berikut, Simbur Naik, Sungai Ular, Sungai Batang Tabir, Sungai Katalo, Desa Pematang Raman, Muara Lati, Desa Aor Cino, Tanjung Lanjut, Duosernah Sungai Ipoh, Sungai Tabir, Sungai Bungur, Teluk Duren, Lubuk Benteng, Sungai Dualap dan baru-baru ini, Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan 7 Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau, sehingga lebih terbuka. Setidaknya ada sekitar 17 jembatan gantung yang dibangun yang tersebar di Provinsi Jambi, itu semua berkat perjuangan Ketua DPW Pan Provinsi Jambi, Haji Bakri. Salah satu desa di Muara Jambi, desa tarikan kecamatan Kumpeh Ulu pada tahun 2020 lalu menerima bantuan jembatan gantung tersebut dan pada saat peresmian Haji Bakri turun langsung ke lokasi. Salah satu masyarakat desa tarikan menjelaskan, bahwa kondisi sebelum adanya jembatan gantung mereka jika ingin menyeberangi sungai harus menggunakan sampan atau perahu, memang sebelumnya pernah ada jembatan yang terbuat dari kayu, namun kondisinya sudah rusak parah, tak layak, dan berbahaya. Atas nama masyarakat desa tarikan, mewakili desa tarikan, berterima kasih kepada Pak Haji Bakri yang telah membangun jembatan kami. Kami sebagai masyarakat desa tarikan ini sangat berterima kasih. Kami setuju, kami berterima kasih banyak atas pembangunan jembatan yang dibangun oleh Pak Haji Bakri ini. Sebab kami sebagai petani di sini, kami sangat memerlukan jembatan ini. Bekat jembatan ini, kami masyarakat dasar ini berhasil dan ekonomi kami sudah agak meningkat. Anggota DPR RI Dapil Jambi yang telah memperjuangkan jembatan gantung di desa tarikan, Hal Senada juga disampaikan Mahmoud Zahiri. Ia juga menyampaikan rasa syukur apresiasi kepada pemerintah yang telah membantu pembangunan jembatan gantung di desa itu. Untuk diketahui, anggota DPR RI Haji Bakri telah menjabat tiga peiode di DPR RI. telah banyak hasil perjuangannya yang dirasakan masyarakat Provinsi Jambi.